Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar Bersama Kang Anung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini materinya kita lanjutkan dengan getaran Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan Satu getaran adalah gerak benda untuk menempuh satu kali lintasan bolak-balik Dan kembali ke titik semula Disini ada sebuah bandul yang sedang bergerak berayun-ayun ya Kalau kita gambarkan Nah disini kita gambar bandul ini Maka pada kondisi Ini adalah bandul berada di titik O Berarti menggantung ya Nah titik O ini disebut Titik O adalah Disebut titik kesetimbangan Jadi titik dimana benda menggantung bebas Kemudian disini Benda dari titik O Bandul dari titik O kita tarik ke titik A Maka ini terjadi Perubahan Nah jarak antara titik A ke O A ke O ya Ini disebut dengan Simpangan Atau ini sama juga dari titik B ke O ya Simpangan Nah jadi Kalau kita simpangan Simpangan Merupakan Jarak dari benda Disimpangkan disini Dari titik O Nah kemudian Ada simpangan yang terjauh Ada lagi Istilah Amplitudo Ya Atau disini Simpangan Terjauh Simpangan yang terjauh Dari titik O Kebetulan disini Simpangan yang terjauhnya adalah Simpangan dari titik O ke A Dan titik O ke B Maka titik O ke A Atau titik O ke B Ini Simpangan sekaligus Amplitudo Nah sekarang Kalau kita Bandul ini Kita simpangkan ke titik A ya Titik A Kemudian kita lepas Maka bandul akan bergerak dari titik A ke titik O Kemudian ke titik B Kemudian ke titik O lagi Kemudian ke titik A Nah ini disebut dengan satu getaran Jadi dimana satu getaran itu Satu gerakan bolak-balik Melalui titik kestimbangan Jadi pergerakan Benda dari A ke O Ke B ya Dari A ke O ke B Balik lagi Ke O ke A Nah itu disebut satu kali getaran Satu kali gerakan bolak-balik Melalui titik kestimbangan Titik kestimbangan O ini Nah kemudian kalau Gerakannya dari A Ke O Ke B Ini adalah disebut dengan setengah getaran Nah sekarang kalau jarak dari A ke O Ini disebut dengan Adalah seperempat getaran Jadi nilai dari Jadi nilai dari Atau jarak dari A Ke O Jarak dari A ke O Atau O ke B Ini adalah sama Seperempat getaran Kita lanjutkan ya Sekarang frekuensi getaran Frekuensi Ialah banyaknya getaran Yang terjadi dalam satu sekon Dengan demikian Frekuensi bisa dirumuskan Dengan F Sama dengan N per T F nya ini adalah Besarnya frekuensi Besar frekuensi Satuannya Adalah Hez Atau biasa disingkat Hez Kemudian n nya adalah Ini jumlah getaran Yang terjadi Kemudian T kecil ini Adalah waktu yang dibutuhkan oleh Satu kali getaran Nah sekarang Periode getaran Periode Ialah waktu Yang dibutuhkan Untuk terjadi Satu kali getaran Rumus dari Periode Bisa dicari Dengan menggunakan Rumus T Sama dengan T besar Sama dengan T kecil Per N Atau T besar Sama dengan Satu per F Nah dimana disini T besar Adalah Simbol Untuk Periode Kemudian T kecil Adalah Waktu Dan N Adalah Jumlah getaran Jadi disini Periode Dapat dicari Dari Waktu yang Diperlukan Dibagi Dengan Banyaknya Getaran Yang terjadi Atau Bisa dicari Juga Dengan Menggunakan Periode Sama dengan Satu per Frekuensi Jadi kalau Frekuensinya Sudah Didapatkan Maka kita Bisa menggunakan Rumus yang kedua Tapi kalau Frekuensinya Belum Ada ya Kita bisa Menggunakan Rumus yang Pertama Nah disini Ada Sebuah Contoh Soal Dalam 0,5 Menit Terjadi 6.000 Getaran Berapakah Frekuensi Getaran Tersebut Dan Berapakah Periodenya Nah untuk Menghitung Atau Menyesuaikan Soal Seperti ini Tulis dulu Disini Yang Diketahui Berarti Yang Diketahui Adalah Waktunya T 0,5 Menit Atau ini Sama dengan 30 Sekon Kemudian N Adalah 6.000 Getaran Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Adalah A Besarnya Frekuensi Kemudian B Adalah Besar Periodenya Jawab Bro Yang 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 A Berarti Disini Frekuensi Sama Dengan N Per T Atau F Sama Dengan N Per T Jadi Frekuensi Sama Dengan Jumlah Getaran Dibagi Dengan Waktunya Sini Sini Berarti 6.000 Getaran Per 30 Sekon Ini bisa dicoret 1 1 600 Dibagi 3 Sama Dengan 200 S Kemudian Yang B Disini Adalah Periode Atau T Bisa Dicari Dengan Dari 1 Per F Sama Dengan 1 Per Tadi F Nya Adalah 200 S Jadi Disini Frekuensinya Sama Dengan 1 Per 200 Sekon Atau Bisa Dicari Juga Dengan T Besar Sama Dengan T Kecil Per N Sama Dengan 30 Sekon Per 6000 Getaran Nah Disini Coret Satu Ini 3 Per 600 Ini Bisa Dipe Kecil Dibagi 3 Berarti 3 Berarti 1 600 Berarti 300 Berarti Jadi 1 Per 200 Sekon Sama Saja Ya Hasilnya Nah Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Cukup Sampai Disini Saya Tutup Dengan Bilahi Topek Wadayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.